Halo semuatan bonsai, terima kasih sudah mengklik video ini kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil program akar pada bahan bonsai yang saya miliki ini setelah hampir 1 tahun program akar jadi pada umumnya kalau program akar pasti akarnya dibalancekan artinya akar kanan kiri depan belakang nah itu pasti tujuannya untuk membuat sistem kaki yang terlihat kokoh dan mencengkram ke tanah seolah-olah kesan dua akan terlihat daripada program akar tersebut tapi pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil program akar yang saya lakukan setelah 1 tahun dan program akar ini yaitu bukan seperti yang saya sebutkan tadi program akar yang mencengkram ke tanah tapi program akar meliak liuk jadi akar bonsai ini ketika saya program saya arahkan meliak liuk ya jadi tidak seperti pada umumnya yang dilakukan oleh para teman-teman pecinta bonsai pasti dalam memprogram akar seperti yang saya sebutkan tadi agar akarnya menyeluruh artinya kanan kiri depan belakang nah itu pasti pada umumnya program akar seperti itu tapi pada bahan bonsai yang saya miliki ini saya tidak memprogram seperti itu dan ketika saya program ukuran batang dari bonsai ini sebesar ini ya sebesar telunjuk saya saya mendapatkan bahan ini dari teman jadi ketika main ke rumah teman ketika melihat bonsai jenis ini banyak di rumahnya saya dikasih minta kemudian saya langsung program ke tanah ini sudah kurang lebih 1 tahun ya jadi ini ada bekas mati karena ranting utama saya potong hampir 3 bulan ya kemudian ujungnya ini kering saya juga tidak paham kenapa bisa kering ya dan kemudian setelah ini kering ini tumbuh lagi saya potong lagi dan ini dari awal ini batang yang paling besar ya ini merupakan batang yang saya gunakan untuk melos semua sistem perakarannya agar lebih cepat jadi ini bagian pangkalnya dibiarkan tumbuh liar 1 kemudian saya los sampai sebesar ini ya oke jadi ini hampir hampir 1 meter tingginya oke nah kali ini saya akan memperlihatkan atau bagaimana sih hasilnya setelah 1 tahun program akar yaitu program akar anakonda kalau saya beri nama ya karena waktu memprogram itu meliak liuk saya baru tanam ke tanah kemudian biarkan pot ini menyentuh tanah seperti ini agar akarnya ketika tumbuh ke bawah itu akan liar dan bebas mencari makanan sehingga pertumbuhan dari pada bonsai yang kita program menjadi lebih cepat atau lebih subur oke jadi ini saya percayakan dulu jadi nah kita gali seperti ini oke selamat mencari bonsai kita gali kita buang dulu tanah yang paling atas di bagian program akarnya nah ini ini teman-teman sudah kelihatan ya kita buang seluruh tanahnya oke ini dia hasilnya jadi program akar ini cukup lumayan lama ya smithon jadi dari satu tahun yang lalu sebenarnya sudah dingin sekali saya naikkan ke pot tapi karena saya kira ini karena batang utamanya ini sangat subur jadi ini kesempatan saya untuk membiarkan liar terlebih dahulu agar batang dari bonsai ini sangat atau sistem perakarannya memang benar-benar sudah matang ya matang dalam artian sesuai dengan yang saya inginkan karena ketika membuat bonsai atau membuat sesuatu pasti ada tujuan tersendiri tujuan daripada yang membuat ya oke smithon bonsai jadi ini hasil program akar saya sudah selama satu tahun ya jadi akarnya seperti ini cukup besar mungkin tiga kali jempol jempol saya ya nah ini masih ada akar-akar kecil seperti ini jadi karena tadi terkena gini congkelan terluka dia kemudian ini juga ada banyak serabut nah dan setelah saya mengekspos akar seperti ini jadi terlihat ya bahwa akarnya seperti ini saya tidak bisa mengekspos akar yang di bagian sini karena terlalu dalam tapi disini tumbuh akar baru ya ini waktu program ini belum ada jadi ini akar baru yang tumbuh ketika di program jadi ini sebenarnya akarnya ini masih masuk ke dalam dia masuk ke dalam ke bawah mungkin ke bawah batang ini ketika saya bengkokkan tahun lalu ya ini di bawah ini ke bawah dia kemudian ini ada satu berarti ini akar baru yang masih ada di port oke proyeksi ke depannya daripada bahan bonsai ini ini setelah saya melihat gerak gerak atau hasil program akar yang saya lakukan saya akan potong di bagian ini ini tidak saya akan gunakan ini setelah melihat gerak akarnya ya jadi yang saya akan gunakan adalah batang yang subur ini jadi nanti saya akan potong disini kemudian ini ini kan ada batang satu saya potong kemudian nanti saya akan potong di bagian ini sehingga batang ini akan menyesuaikan dengan gerak akar ini jadi ini ke sini ke sini kemudian disini ada lekukan ke sini oke nanti ketika disini dipotong tumbuh percabangan baru maka akan dibengkokkan ke sini ke kiri sehingga alur daripada akar ini akan menyesuaikan gerak yang kita buat oke karena ini sudah melekuk seperti ini kita gerakkan ke sini oke jadi inilah hasilnya semeton bonsai ini merupakan trik yang saya gunakan dalam membuat bonsai memprogram akar dan juga memperbesar batang jadi biarkan salah satu batangnya di lost sehingga pertumbuhan dari akar ini akan semakin cepat dan pertumbuhan batangnya akan semakin cepat oke jadi itu merupakan trik trik andalan kalau saya sendiri trik andalan dalam membuat suatu bonsai dan kita dalam membuat bonsai harus tetap bersabar kuncinya adalah ketika membuat seni bonsai adalah kesabaran pada akhirnya ketika kita sabar untuk menunggu maka hasil yang akan kita terima pasti sesuai dengan kesabaran yang kita lakukan oke jadi mungkin sekian video kali ini semeton bonsai semoga dapat menghibur dan juga bermanfaat jadi saya ingin sharing semua pengalaman dalam membuat bonsai yang saya lakukan sehingga teman-teman juga tahu dan juga saya harapkan nanti ketika saya upload-upload konten-konten seperti ini tentang membonsai ya semoga bisa sangat bermanfaat atau bisa membantu buat para pemula oke semeton bonsai jadi sekian video kali ini terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa jika ada kritik dan saran kalian bisa tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati